Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan perkara Undang-Undang UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Perkara itu berisikan tuntutan pencabutan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Gugatan dikabulkan oleh 9 hakim MK dalam sidang putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Kamis 31 Oktober, sehingga Partai Buruh selaku salah satu pemohon yang mewakili rakyat kaum buruh hingga pekerja sektor informal memenangkan perkara terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pun menyampaikan pesan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan DPR RI agar menghormati dan mengikuti keputusan MK demi kesejahteraan rakyat. Yang mulia, yang terhormat, yang kami cintai Bapak Presiden Prabowo Subianto tolong rakyat, bantu rakyat, hormati rakyat. Rakyat telah mendapatkan keadilan di Mahkamah Konstitusi melalui Partai Buruh dan Serikat Buruh yang telah memenangkan jalan hukum telah kami tempuh, jalan gerakan telah kami ambil. Hormati keputusan ini. Ada pun poin yang menjadi tuntutan perkara ini meliputi upah, outsourcing, PHK, pesangon, karyawan kontrak atau PKWT, cuti dan istirahat serta tenaga kerja asing. Dari Jakarta, Setian Kaharfiana, Irfan Syahna Sutyon, Kantor Berita Antara, mewartakan. Masyarakat, datangnya negara.